Makan kambing yuk! Apa? Takut kolesterol? Hmm, berarti bang pernah nyobain olahan kambing yang satu ini nih! Ini dia, Kedai Tongseng Pak Kadir. Beneran deh, jajan di sini tuh gak usah takut kolesterol. Lokasinya ada di Cideng, Jakarta Pusat ya. Tepatnya di belakang halte Jalan Musi. Lokasinya enak banget nih buat makan siang. Adem soalnya di bawah pepohonan. Eh, tar dulu deh, ini beneran gak sih ini anti-kolesterol? Kira-kira apa rahasianya ya? Halo Pak Kadir, ini Pak Kadir kan? Ya, Pak Kadir. Bisa bahasa Inggris, Pak? Oh, enggak. Lest, less, I can't. Oh, less, less, I can't. What is your name, Miss? My name is Bella. Miss or Miss? Miss? Miss, oke. Pak, mau nanya. Oh, oke. Ini katanya tongseng anti-kolesterol. Oh, that's right. Betul. Ada nanas penepel. Oh, rahasianya ini? Iya, dikasih nanas penepel ya untuk merulakan kolesterol. Wah, jadi ini loh Pudis, rahasia tongseng viral anti-kolesterolnya Pak Kadir. Karena pakai potongan nanas yang so good. Wah, jadi penasaran ya. Bagaimana rasanya tongseng dicampur dengan nanas? Kayaknya unik banget ya. Jadi kalau makan banyak, it's okay ya? Okay. It's okay, no why, why? Never mind. Selain menunya yang istimewa, aromanya juga udah menggugah banget, Pudis. Kira-kira mau pesen apa nih? Pokoknya aku mau pesen yang paling spesial di sini, aku mau nyobain. Seenak apa sih? Pokoknya manyush, enak banget. Manyush? Enak banget ya, manyush. Tapi aku mau ikut masak, boleh nggak? Boleh dong, silahkan. Pertama-tama, tumis bawang putih dan bawang merah. Like this, like this. Ya. Like this? Yes. Yes, of course. Kita tambahin lagi garlic. Garlic, tambahin lagi garlic. Garlic, garlic. More garlic. Nah, jika sudah wangi, masukkan daging ayam dan daging kambingnya. Yang membuat tongseng pakadir semakin spesial karena menggunakan kambing muda nih, Pudis. Jadi dijamin empuk. Yang kesini itu ngupernya kambing muda. Ah, iya, iya, iya. Jadi lebih, apa dagingnya teksturnya tuh enak banget gitu ya. Pokoknya nggak terlalu lama lah di prosesnya. Empuk. Dipunyahnya gitu. Empuk, langsung digigit, langsung plus. Iya. Jangan lupa taburkan bumbu rempah andalannya. Katanya sih bumbu rahasianya pakadir ini harganya sampai 200 juta loh, Pudis. Hahaha. Yang paling mahal ya. Oh, ini yang paling mahal 200 juta ya. Betul. Negotipis nggak boleh ya. Negotipis. Kemudian tambahkan potongan bahan jagoan anti kolesterolnya nih. Pineapple alias nanas. Lalu kita aduk hingga semua bahannya merata. Wuh, itu apalagi nih yang spesial dikasih apalagi. Kasih itu balum, tulang. Tulang. Bone-bone katanya. Bone. Hahaha. Wah, isinya melimpah banget ya. Selain balungan, ada jeruane juga nih, Pudis. Wih, perut semakin kroncongan nih ngeliatnya ya. Hahaha. Setelah semua bahan masuk, tuangkan kecap. Tumis bersama potongan kol, tomat, dan pastinya sambal dong ya. Wah, lazis. Bang Seng Pak Kadir masih menggunakan kompor arang loh, Pudis. Bukan kompor gas. Jadi ini bikin aromanya bersemakin menggoda. Terakhir, tambahkan kuah tongseng. Dan tunggu hingga kuahnya mendidih. Hmm, wanginya dasyat. Sudah kayaknya didih ya. Pus. Pus. Mantep. Wuh, wuh. Ini panas nggak ya? Coba. Hmm, mantep. Mantep. Mantap yuk. Aku liatin. Enak. Nah sekarang siap disajikan. Mau? Pudis. Aku pengen kasih lihat ke kalian. Isinya tuh ada apa aja sih? Nah, karena tadi aku pesen dan buatnya yang spesial. Nih, ini yang bikin spesial. Tulangannya dong. Tuh. Ini masih ada dagingnya juga. Uh, gila. Ini enak banget pasti. Sama ada apa lagi? Kita lihat. Nih. Ada si nanas. Yang nggak bikin kolesterol katanya. Kita cobain kuahnya dulu aja ya. Enak banget. Enak banget, seger banget. Dan pedasnya juga pas banget. Aku suka pedas. Dan ini menurut aku pedasnya enak banget. Wah, rasa manis dan asem dari nanas tuh ternyata menyatu banget loh, Pudis. Dengan kuahnya yang kaya akan rempah. Pokoknya enak banget deh ini. Menurut aku kuahnya itu udah jadi satu sama si nanasnya. Nanasnya tuh berasa juga. Kenapa bisa seenak ini pasti rahasianya itu. Si bumbu rentak-rentaknya itu loh kayak yang tadi. Katanya dia jual 200 juta itu. Kayaknya itu yang bikin. Seder. Bumbu tongsengnya bisa dipilih sesuai selera loh. Bisa kambing saja. Atau ayam. Atau yang spesial. Dengan campuran berbagai macam daging seperti ini. Wih, melimpah ya. Daging kambingnya enak. Dagingnya gak alat. Empuk. Nah kalau belum puas boleh juga loh. Cobain nasi goreng dan sate kambingnya. Ini gak kalah lah sis. Beneran. Ini pedas. Dibuatnya pedas. Ngerasa nasi gorengnya. Manis. Pedas. Gurih. Lebih keguri banget sih dia. Pas banget bumbunya. Dom. Kita cobain. Si. Sate kambing. Ini tanpa lemak ya. Ampun. Ini enak banget. Tekstur dagingnya itu enak banget. Empuk banget. Enggak alat. Aduh foodies. Daging kambing yang dimasak bersama nasi dan bumbu rempahnya. Lezat banget. Ditambah dengan potongan nanas yang semakin menambah sensasi segar. Sate kambingnya juga gak kalah nikmat. Racikan bumbu kecapnya ciamik. Nah foodies kalau kalian penasaran sama kenikmatan tongseng anti kolesterol dan hidangan lainnya ini. Langsung aja samperin warun tongseng pakadir. Dijamin deh kalian pasti terlena nanti. Lanjut kita makan lagi yuk. Makan receh. Menu receh. Tapi rasanya enggak recehat.